Halo Sobat Emilia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Selam Kebajikan, Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Selamat datang lagi dalam Family Semesta Youtube Channel bersama Gigi Nyaga dalam segmen Jendela Dunia Jadi dalam segmen ini saya akan berbagi kisah ke Sobat Emilia sekalian tentang peristiwa sejarah di dunia internasional Berhubung kali ini masih dalam suasana 17 Agustusan, saya akan mengangkat topik tentang kisah warga negara asing yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia Namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar channel ini terus dapat berkembang dan Sobat Emilia tetap dapat informasi update dari Family Semesta Youtube Channel tentunya Untuk melanggengkan kekuasaannya di bumi Nusantara Belanda menerapkan sistem politik adu domba untuk memecah persatuan diantara masyarakat Indonesia Ternyata sistem politik ini berhasil Dengan sangat banyaknya warga perbumi yang tertarik dan dengan suka rela bergabung dengan penjajah Belanda untuk ikut serta dalam setiap aksinya Tetapi di luar sana, ternyata Indonesia menjadi sorotan bagi warga negara asing Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang datang langsung ke Indonesia untuk ikut berjuang Mendedikasikan hidupnya serta mengorbankan nyawanya demi cita-cita bangsa ini Inilah 5 kisah warga negara asing yang menjadi pejuang kemerdekaan untuk Indonesia Let's get on Yang pertama adalah Laksamana Tadashi Maeda Atau yang lebih dikenal dengan Laksamana Maeda Pasti Sobat Pemilia sudah tidak asing lagi dengan beliau Karena namanya yang selalu berseliweran dalam setiap buku sejarah perjuangan Nusantara Kita semua tahu bahwa peran beliau adalah menyediakan rumah yang aman Bagi founding father kita untuk menyusun naskah proklamasi Namun ternyata peran beliau tidak hanya sebatas itu Beliau memiliki andil yang cukup besar Sehingga kita bisa merayakan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus Oke, kita flashback dari awal tentang kisah beliau Tadashi Maeda lahir di Kagoshima, Jepang pada tanggal 3 Maret 1898 Ia mulai bertugas di Indonesia atau yang dulu tepatnya bernama Hindia Belanda Sejak tahun 1930-an bersama beberapa orang Jepang lainnya Saat itu Indonesia masih dalam cengkeraman Belanda Dan Perang Dunia Kedua belum dimulai Tetapi Jepang sudah memulai mencuri start untuk menciptakan persemakmuran Asia Timuraya Tugas Maeda saat itu adalah menjadi mata-mata Dan mengumpulkan para tokoh-tokoh masyarakat yang dapat diajak kerjasama Untuk mewujudkan misi Jepang tersebut Ia pun mendirikan suatu organisasi untuk merangkul para tokoh-tokoh tersebut Bernama Jakarta Kaigun Bukan Fu Organisasi ini beranggotakan 77 orang Baik dari keangan militer maupun sipil Dan salah satu diantaranya adalah Ahmad Subarjo Yang kelak menjadi salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Atau yang disingkat PPKI Tanpa diduga, dari organisasi ini pula lah Kecintaan Laksamana Maeda terhadap bumi Indonesia tumbuh Setelah Jepang berhasil merebut Indonesia dari Belanda pada tahun 1942 Laksamana Maeda menjabat sebagai kepala penghubung antara pasukan angkatan laut Jepang dengan pasukan angkatan darat Jepang Hingga akhirnya Jepang dipaksa bertukuk lutut oleh pasukan sekutu Setelah dua kota pentingnya dijatuhi bom atom oleh pasukan Amerika Serikat Berselang beberapa hari kemudian Tiba-tiba saja tokoh nasionalis Indonesia Yaitu Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan Bapak Rajiman Wedioningrat Dipanggil menghadap panglima tertinggi pasukan Jepang di Asia Tenggara Yaitu Marsikal Terawuchi Dari pertemuan itu, Jepang berjanji Bahwa akan memberikan Indonesia kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 Namun, realita berkata lain Di saat pemerintah Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu Mereka dilarang untuk mengubah status quo Atau mengubah keadaan politik di Indonesia Salah satunya dengan memberi kemerdekaan kepada Indonesia Mengetahui hal tersebut Laksamana Maeda lantas mendesak pimpinan angkatan laut Jepang di Indonesia Yaitu Laksamana Shibata Untuk mengambil kebijakan yang menyimpang dari perintah sekutu tersebut Yaitu membiarkan Indonesia merdeka Hal tersebut sudah dilakukannya sebanyak dua kali Namun, tak ada jawaban dari atasannya tersebut Sehingga kemudian beliau berpikir Bagaimana caranya bangsa Indonesia bisa memerdekakan dirinya sendiri Ia pun mendukung dan mengawal aktivitas yang dilakukan oleh PPKI Seketika ia dikagetkan oleh berita hilangnya Bapak Soekarno dan Bapak Hatta Yang seharusnya hadir pada rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 Yang berlokasi di Pejambon, Jakarta Pusat Ia pun tidak tinggal diam Bersama Bapak Ahmad Subarjo Ia mengutus pasukan angkatan laut Jepang Untuk mencari keberadaan Bapak Soekarno dan Bapak Hatta Hingga akhirnya mereka ditemukan di sebuah rumah sederhana di kawasan Rengas Tengklok Ternyata para founding father kita ini diculik oleh para pemuda nasionalis Untuk mendesak kemerdekaan agar segera diproklamirkan Nampaknya para kaum pemuda nasionalis tersebut sudah mengetahui Bahwa Jepang telah mengaku kalah terhadap sekutu sehari sebelumnya Akhirnya Ahmad Subarjo berserta rombongannya Menyetujui tuntutan dari para pemuda nasionalis Kemudian kembali ke Jakarta Untuk mempersiapkan kemerdekaan secepatnya Setibanya di Jakarta Rombongan ini disambut oleh Laksamana Maeda Yang kemudian mengadakan diskusi singkat Untuk mengatasi permasalahan ini Laksamana Maeda saat itu menyarankan Bapak Soekarno, Bapak Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo Untuk bersama-sama menghadap Kepada pimpinan Angkatan Darat Jepang Yang menguasai Jakarta saat itu Yaitu Mayor General Moichiro Yamamoto Namun sayangnya pimpinan kepala staf Angkatan Darat ke-16 Jepang tersebut Menolak untuk menerima rombongan tersebut Dan mengutus kepala Departemen Urusan Umum Yaitu Mayor General Otoshi Nishimura Untuk menggantikannya Dari pertemuan tersebut Mayor General Nishimura mengatakan Bahwa Jepang tidak mungkin lagi Bisa memberikan kemerdekaan kepada Indonesia Karena tuntutan yang diminta oleh pasukan sekutu Bapak Soekarno yang kecewa Dengan keputusan Jepang tersebut Mengatakan Jika janji kemerdekaan sudah tidak bisa diwujudkan Jangan halangi kami Merdeka dengan cara kami sendiri Tak lama kemudian Rombongan ini pun hengkang Dari markas besar Angkatan Darat Jepang tersebut Terhentinya mereka memutar otak Bagaimana caranya Agar naskah proklamasi Dapat cepat diselesaikan Dan tanpa gangguan Akhirnya terpesik dalam pikiran Untuk meminjam Kediaman Laksamada Maeda Alasannya Karena rumah tersebut Berada di komplek militer Angkatan Laut Jepang Sehingga Seandainya terjadi gangguan Dari pihak Angkatan Darat Jepang Yang pro terhadap sekutu Mereka tidak bisa semena-mena Di komplek tersebut Lantas Laksamada Maeda Menyetujui permintaan tersebut Dan menugaskan Para ajudannya Untuk memfasilitasi Kebutuhan Para proklamator tersebut Namun Masalah lainnya pun datang Ketika naskah proklamasi Telah selesai disusun Dan hendak diketik Oleh Sayuti Melik Mesin ketik Yang tersedia Di kediaman Laksamada Maeda Hanya berhurufkan Jepang Laksamada Maeda Lantas Mengutus Ajudannya Untuk meminjam Masin ketik Di konsulat Jerman Singkat cerita Rampunglah Naskah tersebut Yang kemudian Diproklamirkan Oleh Presiden Soekarno Di kediamannya Jaring Pegangsan Timur Nomor 56 Jakarta Lembaran kisah baru Untuk Indonesia pun dimulai Begitu juga Dengan kisah Laksamada Maeda Inilah awal Dari merosotnya karir Laksamada Maeda Di bidang politik Dan militer Saat Inggris datang Mengambil alih Jakarta Dari tangan Jepang Laksamada Maeda Sempat Dicebloskan Dalam penjara Bersama Para ajudannya Oleh pihak sekutu Ia pun diinterogasi Atas tuduhan Memberi kemerdekaan Kepada Indonesia Padahal Hal tersebut Jelas-jelas Dilarang oleh pihak sekutu Siksaan pun Menjadi makanannya Setiap hari Bahkan Salah satu sumber Mengatakan Ajudan Laksamada Maeda Hingga mengalami Kencing darah Akibat penyiksaan tersebut Luar biasanya Tak satu pun Dari mereka Yang membuka mulut Hanya satu kalimat Yang pernah diucapkan Oleh Laksamada Maeda Siapalah saya Yang mampu Menggerakkan 80 juta Warga negara Indonesia Untuk Memerdekakan Bangsanya sendiri Karena tidak cukup bukti Laksamada Maeda Pun dibebaskan Oleh sekutu Dan dideportasi Ke negeri asalnya Namun Penderitaan Laksamada Maeda Belumlah usai Setibanya di Jepang Ia kembali Diseret ke pengadilan Mahkamah Militer Atas tuduhan yang sama Seperti yang diajukan Oleh sekutu Namun lagi-lagi Karena kekurangan bukti Mereka tidak bisa Menahan Laksamada Maeda Laksamada Maeda pun Menutup Karir militer Dan politiknya Kemudian Hidup sebagai rakyat Biasa Tanpa tunjangan pemerintah Untuk menghormati Jasa-jasa beliau Pemerintah Indonesia Sempat mengundangnya Pada peringatan 32 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Dan menganugerahkannya Mendali kehormatan Bintang Jasa Nararia Laksamada Maeda Akhirnya tutup usia Pada tanggal 13 Desember 1977 Pada usia 79 tahun Berikutnya Adalah pejuang asing Yang berasal Dari Skotlandia Ialah Muriel Stuart Walker Alias Ketut Tantri Beliau lahir Di Skotlandia Pada tanggal 19 Februari 1898 Setelah peran dunia Pertama usai Ia dan ibunya Berimigrasi Ke Amerika Serikat Tepatnya di California Di sana pun Ia menemukan jodohnya Serta menjalani aktivitas Sebagai penulis naskah Di Hollywood Suatu ketika Kegundahan Melanda hatinya Ia pun melangkah Di Hollywood Boulevard Dan terhenti Di depan Sebuah bioskop Yang menayangkan Film asing Dengan judul Bali The Last Paradise Seusainya film tersebut Muriel seakan Mendapatkan hidupnya Yang baru Ia pun memutuskan Untuk bergegas Menuju Hindia Belanda Dan akan tinggal Di Pulau Bali Beberapa bulan kemudian Ia tiba Di Batavia Di sana Ia membeli Sebuah mobil Untuk dikendarai Menuju Pulau Bali Bisa dibayangkan ya Betapa nekatnya Miss Muriel ini Seorang wanita Mengendari mobil sendiri Dari Batavia Ke Bali Pada tahun 1932 Bayangkan jalanan Saat itu Pasti masih sepi Dan gelap kan Ia mengakui Bahwa jiwa pemberani Nekat Dan suka berpetualangnya Itu Dikarenakan adanya Darah Viking Mengalir di pembuluhnya Alasannya tersebut Tertulis dalam Autobiografi beliau Yang berjudul Revolt in Paradise Singkat cerita Beberapa bulan kemudian Tibalah ia di Pulau Bali Lucunya Ia pun bercita-cita Akan tinggal dimanapun Saat mobilnya mogok Karena kabisan bensin Akhirnya Roda mobilnya terhenti Di sebuah bangunan cantik Yang awalnya Ia sangka Adalah Pura Atau tempat suci Agama Hindu Nampaknya Ia memasuki Sebuah Puri Atau istana Di wilayah Bangli Karena keramahan Dan sifat rendah hatinya Ia pun disambut Dengan tangan terbuka Oleh Raja Bangli Saat itu Layaknya cerita dongeng Setelah beberapa lama Tinggal di Puri tersebut Ia pun diangkat anak Oleh Raja Anak Agung Gede Dan diberi nama Ketut Tantri Disana pula Ia berkenalan Dengan putra tertua raja Yang bernama Anak Agung Nura Lewat beliau lah Miss Muril Banyak mempelajari Dunia politik Suatu ketika Ia sempat Dilamar Oleh putra raja tersebut Namun ditolaknya Entah apa alasannya Namun diketahui Bahwa putra raja tersebut Akhirnya meragang nyawa Ketika terbunuh oleh Kalm Republik Yang menganggapnya Adalah Antek Belanda Seorang peneliti Pernah menelusuri langsung Ke Puri Bangli Untuk menggali Lebih dalam Kisah Miss Muril ini Ternyata Nama raja Dan putranya tersebut Adalah Samaran Diketahui Anak raja Yang ia sebut Sebagai Anak Agung Nura Tidak lain Adalah Anak Agung Gede Oka Dan ia Bukanlah Seorang anak raja Melainkan Keponakan Raja Bangli Idewo Gede Taman Singkat cerita Ketika Indonesia Jatuh Ketangan Jepang Mereka Menangkapi Satu persatu Para ekspatriat Atau warga asing Yang tinggal Di Indonesia Karena dicurigai Sebagai mata-mata Pasukan Mengetahui hal ini Miss Muril pun Melarikan diri Ke Surabaya Untuk bersembunyi Disanalah Ia banyak Menjalin kontak Dengan orang-orang Yang bersimpati Terhadap gerakan Anti Jepang Namun sayang Posisi persembunyian Miss Muril Akhirnya terendus Oleh polisi militer Angkatan Darah Jepang Atau yang disebut Kempetai Lantas Ia pun Dijebloskan Kedalam penjara Yang kumuh Untuk diinterogasi Ahli-ahli Ditahan Karena menjadi Simpatisan Indonesia Lucunya Miss Muril Malah dituduh Agen mata-mata Amerika Serikat Miss Muril Yang menantawa Sambil ketakutan Jelas Menolak tuduhan tersebut Bukannya Dibebaskan Ia malah Mendapatkan Bonus siksaan Yang lebih sadis Dari sebelumnya Hingga Tiga minggu kemudian Polisi militer Jepang Pun kehabisan akal Berupaya Membuka mulut Miss Muril Pihak Jepang Malah mengajaknya Kerjasama Untuk menyebarkan Propaganda Ke Amerika Serikat Dengan Mengiming-imingi Harta benda Yang jumlahnya Tidak sedikit Menolak hal tersebut Miss Muril Malah mendapatkan Siksaan bertubi-tubi Hingga akhirnya Ia dilarikan Ke rumah sakit Karena kondisinya Yang kritis Saat opname Di rumah sakit Itulah Ia mendengar Berita kekalahan Jepang Dari sebuah radio Suatu hari pun Ia dibebaskan Oleh para pejuang Indonesia Karena melihat Rekam jejaknya Selama berada di Surabaya Yang aktif Dalam gerakan bawah tanah Dan mampu Menjaga rahasia Oleh pejuang Indonesia Ia ditawarkan Dua opsi Bebas kembali Ke negaranya Atau tetap di Indonesia Untuk terus berjuang Luar biasanya Ia memilih opsi kedua Untuk tetap berada Di sisi pejuang Dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Aku akan tetap Dengan rakyat Indonesia Kalah atau menang Sebagai perempuan Inggris Barangkali aku dapat Mengimbangi perbuatan Sewenang-wenang Yang dilakukan Kaum sebangsaku Dengan berbagai jalan Yang bisa kukerjakan Ia pun kemudian Dipercaya Untuk mengelola Siaran radio perjuangan Di Surabaya Suaranya pun Mengudara Setiap malam Menggelorakan Keseluruh dunia Kisah perjuangan Bangsa Indonesia Menghadapi Penindasan yang dilakukan Oleh pasukan Inggris Bahkan Suatu ketika Ia menyaksikan langsung Betapa sadisnya Pertempuran 10 November 1945 Yang kita rayakan Setiap tahunnya Sebagai hari pahlawan Walaupun berada Di tengah Hujanan peluru Dan bom mortir Ia tak gentar Menyiarkan Keseluruh dunia Akan kisah Semangat Perjuangan Arek-arek Surabaya Dan kejahatan perang Yang dilakukan oleh Inggris saat itu Atas keberanian Dan perjuangannya tersebut Ia dijuluki Oleh dunia Pers internasional Sebagai Surabaya Su Atau penggugat Dari Surabaya Sewaktu Pusat pemerintahan Indonesia Pindah ke Yogyakarta Miss Muril pun Turut Mengikutinya Di sana Ia bertugas Dalam kementerian Penerangan Dan aktif Dalam radio Voice of Free Indonesia Atau yang saat ini Dikenal dengan VOA Suatu ketika Ia pernah dipercaya Oleh pemerintah Indonesia Untuk mengikuti Sebuah konfresi pers Yang dihadiri oleh Wartawan Dan koresponden Dari berbagai kantor berita Dan media masa luar negeri Saat itu Ia mengisahkan Bagaimana rakyat Begitu semangat Dalam mendukung Perjuangan dan mempertahankan Kemerdekaan yang sudah Diproklamirkan Serta betapa Dustanya propaganda Belanda Yang menyebutkan Bahwa pemerintahan Soekarno-Hatta Sama sekali Tak didukung oleh Rakyatnya Perjuangan Miss Muril pun Tak sebatas Di bidang media masa Karena jiwa seni Yang ia miliki Ia juga kerap Melukis panduk Dan poster Untuk menyemangati Para pejuang Kemerdekaan Yang berlaga Di medan pertempuran Bahkan karena Kesetiaan Yang tanpa karat Miss Muril diutus Untuk hijrah Ke Singapura Dan Australia Dalam melakukan kampanye Menggalang solidaritas Internasional Dengan nekatnya Ia berhasil Menerobos Blokade Angkatan Laut Belanda Tanpa paspor Dan visa Serta hanya Bermodalkan Kapal laut tua Yang dinakodai Oleh pelaut Inggris Yang frustasi Singkat cerita Ia pun berhasil Menggalang dana Melakukan propaganda Dan menggalang Masa untuk Melakukan demonstrasi Sehingga saat itu Rakyat Australia Memboykot Belanda Karena aksi-aksi Provokatif Yang dilakukan oleh Miss Muril Belanda pernah Membuat siambara Untuk menangkapnya Dengan imbalan 50 ribu Golden Berkat jasa-jasanya Bersama seluruh Para patriot Indonesia Akhirnya Bumi Pertiwi ini Kembali Memperoleh Kedaulatannya Namun Entah karena apa Miss Muril Lantas memilih tinggal Di negeri seberang Yaitu Australia Ia menghabiskan Sisa hidupnya Di sebuah panti Jompu Di kawasan Redfield Sydney Dan akhirnya Menghembuskan Nafas terakhir Pada hari Minggu malam 27 Juli 1997 Bendera Indonesia Beserta Kain putih kuning Khas Bali Menghiasi Peti matinya Saat pemakaman Sayangnya Permintaan terakhir Beliau Untuk diaben Atau dikremasi Di Bali Tidak dapat terwujud Disamping itu Cita-citanya Untuk mengangkat Autobiografinya Menjadi sebuah film Pun belum terrealisasi Sebagai bentuk Apresiasi Atas perjuangan Miss Muril Atau ketutantri Pemerintah Republik Indonesia Kembali Mengandugerahkan Bintang jasa nararya Kepadanya Pada November 1998 Ini adalah Penghargaan kedua Yang disematkan Untuknya Atas peran Sebagai wartawan Dan pegawai Kementerian Penerangan Pada tahun 1950 Sebelumnya Ia juga mendapatkan Penghargaan Sebagai pejuang Pertempuran Di Surabaya Pada tahun 1945 Semoga kedepannya Di antara Para pendengar Video ini Ada yang berkenan Untuk mengangkat Kisah beliau Sedalam layar lebar Untuk wujudkan Cita-citanya Yang belum tergapai Pertempura